Dr. Taufik Aziz Usus buntu sendiri itu penyelopnya adalah Tidak ada hubungan dengan aktivitas Dengan saya Dr. Taufik Aziz, spesialis bedah Di Youtube channel Edukasi Kesehatan Kali ini saya akan membahas masalah penyakit Vistula Ani Vistula Ani ini sering terjadi di masyarakat Dan sangat mengganggu aktivitas Apa itu Vistula Ani? Vistula Ani adalah suatu Seluran abnormal Yang terdiri dari jaringan granulasi dan fibrotik Yang salurannya dilapisi oleh sel epitel Seluran abnormal ini menghubungkan Antara dua permukaan Yaitu dari anal kanal Sampai dengan kulit di sekitar anus Atau kulit di perineum Penyebab dari Vistula Ani Terbesar dan terbanyak adalah penyebabnya Adanya perianal abscess Yang tidak tertahani sebelumnya Tetapi penyebab-penyebab selain infeksi Adalah penyebab yang lain Yaitu adanya inflamasi Penyakit crown disease Kemudian adanya TBC Adanya riwayat radiasi sebelumnya Dan juga adanya riwayat trauma Penyakit-penyakit yang lain Seperti actinomikosis juga Salah satu faktor penyebab dari Vistula Ani Apa itu klinis dari Vistula Ani? Biasanya pasien datang dengan keluhan perianal discharge Atau adanya cairan di sekitar anus Atau dari sekitar lubang anus Ini mencakup 64% Keluhan yang lain adalah Adanya bengkak dan juga disertai dengan nyeri Kira-kira 34% Untuk menegakkan diagnosis Dari suatu Vistula Ani Yang pertama kita lakukan Pemeriksaan fisik dan anamnesa Pemeriksaan-pemeriksaan imaging Bisa dilakukan yaitu dengan MRI USG endorektal Dan juga dengan Vistulografi Penanganan dari Vistula Ani Yang pertama kita harus mempelajari dulu Tipe dan jenis dari Vistulnya Ada yang tipe simple Dan ada yang tipe yang Sangat kompleks Dan sulit Biasanya penanganan yang pertama adalah Dengan Vistulectomy light open Kemudian dengan teknik seton Atau cutting seton Dan juga dengan tisu adesif Dan laser Dan juga dengan Advancement flap Atau dengan teknik operasi Bila plastik Tentunya teknik-teknik ini Disesuaikan dengan Tipe dan jenis dari Vistula Ani Mudah-mudahan Bermanfaat 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 Terima kasih telah menonton!